Pada saat saya melihat pada saat itu di TV banyak bayi yang dibuang pada saat itu. Terus di medsos juga banyak bayi yang ditelantarkan. Saya berucaplah ke suami saya. Saya bilang, sayang, kok anak itu nggak dipertemukan ya dengan saya? Terus yang namanya laki-laki kan gampang aja bicara. Kalau kamu mau punya anak lagi, bikin aja. Kan anak paki gitu. Mungkin suami saya bilang gitu. Cuman bikin aja. Bikin aja gitu. Terus saya pikir kalau saya punya anak sendiri udah pasti saya sayang. Kandung. Sedangkan di luar sana masih banyak sekali anak yang membutuhkan kasih sayang saya. Terus pertanyaan suami saya juga simpel. Gimana cara mendapatkan mereka? Sedangkan kita nggak tahu. Saya mau ngurus anaknya gitu. Tapi saya minta akte semua adalah nama ibu kandungnya dan nama bapaknya. Kalau ada bapaknya ada nama bapak. Kalau nggak ya ibu tunggal. Oh di akte kelahirannya nama orang tua? Nama orang tuanya. Bukan nama bapak Monica. Tapi diurus dari begitu lahir sama Monica. Iya. Kita tidak bisa mengubah bapaknya selama bapaknya itu ada dan memang real. Kecuali kalau dia tidak diketahui. Nggak tahu asal usulnya. Beberapa waktu lalu media sosial dihebohkan dengan aksi salah satu Crazy Rich Jakarta. yang telah mengadopsi 13 bayi mungil yang mengemaskan. Wanita yang bernama Monica Soraya ini sebenarnya telah memiliki 4 orang anak. Hebatnya Monica tidak keberatan untuk mengasuh 13 bayi lucu tersebut. Wanita berhati malaikat ini mengambil anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kini setelah 2 tahun berlalu, bayi-bayi mungil tersebut telah tumbuh menjadi balita yang lucu dan mengemaskan. Tempat tumbuh kembang mereka adalah sebuah rumah seluas 4.500 meter. Di rumah tersebut semua kebutuhan mereka dipenuhi oleh Monica. Ia bahkan menyiapkan 13 orang babysitter untuk merawat mereka. Jadi tidak heran jika rumah ini tidak pernah sepi dari suara tangis dan tawa bocah-bocah lucu penghuninya. Lantas, apa yang sebenarnya melatar belakangnya aksi Monica Soraya ketika ia memutuskan untuk mengasuh bayi-bayi tersebut? Dan bagaimana ia memberikan kasih sayang kepada ke-13 anaknya serta 4 orang darah dagingnya sendiri? Langsung saja kita simak obrolannya di ngopi siang ini. Nah, alhamdulillah nih Ji dan juga Pak Ustadz. Ngopi, ngobrol perialiman kali ini kedatangan tamu spesial yang punya sedekah to the next level. Sedekah tapi levelnya udah di atas kita-kita mungkin ya. Ini sedekahnya mengadopsi anak 13 orang anak. Masya Allah. Biasanya orang sedekah itu satu pakai uang sisa atau uang receh. Tapi ini bukan sekedar materi. Tapi 13 anak diadopsi. Tapi bagi pemelihara anak. Masya Allah. Bukan uang aja yang dikeluarkan untuk anak-anak 13 adopsi ini. Masya Allah. Kasih sayang juga kan bisa masuk ke ini, jariah Pak Ustadz. Saya lihat VT-nya aja agak, Masya Allah. Ini mohon maaf, surgawi bukan karena apa. Karena Rasulullah itu juga abul yatama, abul masakin. Rasulullah itu kan bapaknya orang yatim, bapaknya anak-anak miskin. Makanya banyak yang diadopsi dan ternyata ada pewarisnya. Masya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Monika. Waalaikumsalam. Salam kenal, terima kasih udah mau mampir di ngopi. Ini ngopi bukan sembarang ngopi. Ngopinya ngobrol pria al-iman. Jadi menurut saya dan Pak Ustadz, Mbak Monika ini adalah sosok yang sangat cocok untuk kita ajak ngobrol di ngopi. Assalamualaikum. Infisatif sekali. Mbak Monika mau ngopi dulu? Boleh, boleh. Ini bartendernya beneran bartender? Iya. Iya kan kopinya yang bohongan? Iya. Mau koin lu apa, Mbak? Ini saya teh aja. Oh mau teh. Mau teh aja. Teh. Pakai gula nggak? Atau nggak usah? Sedikit. Sedikit aja. Karena sebelah kirinya udah ada yang manis. Oh gitu. Saya pakai susu. Pakai susu? Iya. Nggak ada yang nawarin Pak Ustadz, saya nawarin Mbak Monika aja. Makanya aku pesen. Maaf ya Pak Ustadz, saya bercanda loh Pak Ustadz. Mbak Monika apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kabar 13 anak adopsinya? Alhamdulillah baik. Udah mulai makin besar, makin lucu. Makin lucu juga ya. Kalau anak kandung? Semuanya sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi perlu diluruskan dulu. Jadi Mbak Monika ini punya 4 anak kandung dan 13 anak adopsi. Jadi total? Saya udah punya cucu 2. Dari anak kandung yang paling gede. Cucu berapa? Cucu 2. Anak kandung 4. Anak adopsi? 13. Jadi 13 tambah 4? 17. 17. Tambah cucu? 19. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kelihatannya masih muda banget Mbak Monika nih. Iya dong. Masya Allah. Masuk ya? Masuk ya? Masuk lagi Noos. Pengen tahu dulu nih. Kenapa mengadopsi anak sebanyak 13? Atau enggak kenapa mengadopsi anak lagi? Padahal udah punya 4 anak. Sukses. Udah punya cucu segala macam. Why? Hidup itu kan bukan untuk saya saja. Iya betul. Hidup itu kan sementara. Iya. Jadi almarhum ayah dan ibu saya selalu berpesan. Kamu tuh hidup di dunia harus bisa berubah sesuatu. Iya. Dan sesuatu itu harus yang bermanfaat untuk orang lain. Itu pesan beliau. Dan orang lain yang ditunjuk adalah anak-anak yang beruntung ini. Tadinya enggak beruntung. Ya kan mungkin enggak punya kasih sayang dari keluarga orang tua. Sekarang beruntung karena udah punya Mbak Monika sebagai orang tua dan juga saudara-saudara yang ada di lingkungannya. Iya. Kenapa 13? Awalnya sih mas, enggak 13 semua datang. Oke. Jadi satu persatu. Mereka datang itu satu persatu. Dan kalau pun saya ditanya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya akan ada 13 bayi dalam kehidupan saya. Jadi saya pun juga amazing itu. Jadi oh my God. Jadi memang Allah itu luar biasa. Jadi 13 ini Mbak Monika tidak mencari. Mereka datang dengan sendirinya? Mereka datang. Pada awalnya kan datang satu dulu mas. Awal datang satu. Umur berapa yang paling gede sekarang? Yang paling besar itu dia kelahiran bulan Maret. Berarti sekarang dua tahun tiga bulan. Yang paling besar. Oke. Terus yang nomor dua, dua tahun tiga bulan. Jadi jarak antara bayi pertama dan kedua itu cuma lima hari. Duh bayi semua lagi. Pusing enggak sih? Takut ribet enggak sih? Saya ngurus satu bayi aja udah ribet loh kalau sudah. Tapi kalau ada kemohan ada jalan juga. Oke. Tapi maksud saya dia dapat infonya dimana? Iya. Kok bisa larinya ke Mbak Monika? Kenapa mau datang Mbak Monika? Nah itu yang selalu saya bilang itu seperti misteri ilahi. Jadi pada saat saya melihat pada saat itu di TV banyak bayi yang dibuang pada saat itu. Terus di medsos juga banyak bayi yang ditelantarkan. Saya berucaplah ke suami saya. Saya bilang, sayang, kok anak itu enggak dipertemukan ya dengan saya? Terus yang namanya laki-laki kan gampang aja bicara. Ya kalau kamu punya anak lagi bikin aja. Kan anak paki gitu. Maksudnya suami saya bilang gitu. Terus saya pikir kalau saya punya anak sendiri udah pasti saya sayang karena kandung. Sedangkan di luar sana masih banyak sekali anak yang membutuhkan kasih sayang saya. Terus pertanyaan suami saya juga simpel. Gimana cara mendapatkan mereka? Sedangkan kan kita enggak tahu. Saya punya Ormas, saya bicara ke saya punya perwakilan di masing-masing daerah. Kalau ada bayi yang memang tidak bisa di asuh. Saya mau loh ngasuh. Itu awalnya. Saya tunggu enggak ada satupun. Jadi itu keinginan saya itu luar biasa itu di tahun 2019. 2019. Baru pertama kali ada tahun? Sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Nah jadi pada saat 2020, tepatnya bulan Februari, itu tiba-tiba ada yang menghubungi saya. Ke WA saya. Bilang bahwa dia sedang mengandung. Dia sedang mengandung. Dia tidak punya biaya untuk memperksakan kandungan. Jangankan memperksakan kandungan mbak. Saya makan aja tidak sanggup. Itu saya senang sekali. Kok saya ingin kok tiba-tiba ada. Tidak ada terbesar dalam pikiran saya bahwa dia mau berbohong atau dia mau nipu itu tidak ada. Terus dia minta sejumlah uang untuk memperksakan kandungannya. Saat itu juga saya transfer. Kalau kita sebagai orang normal langsung, ya orang benar enggak nih? Benar ya? Itu tidak ada sama sekali. Itu yang saya juga sampai sekarang kok ditanya, kok bisa ya saya seperti itu? Mbak Monica enggak ngecek? Enggak. Nih orang tuanya? Sama sekali enggak. Jadi itu hanya dia WA ke saya. Terus hari itu juga saya transfer sejumlah uang. Dalam pikiran saya adalah, kalau itu benar, berarti kan kasian. Dalam pikiran saya pada saat itu. Jadi saya transfer sejumlah uang untuk memastikan bahwa ibunya dalam keadaan sehat dan anak yang dikandungnya dalam keadaan sehat. Ingat enggak berapa waktu itu? Sekitar 500 atau 750 ribu. Itu tanpa cari tahu ini latar belakangnya ini. Enggak, sama sekali saya tidak kenal. Dan setelah itu benar? Dan setelah itu besokannya dia mengirimkan. Mbak Alhamdulillah saya sudah periksa ternyata anaknya laki-laki. Terus kemungkinan melahirkan bulan Maret. Dia bilang seperti itu. Itu berapa bulan kandungan? Udah 7 bulan. Jadi selama dari bulan 7 ke bulan ke 9 semua? Saya yang biayain. Luar biasa. Itu anak pertama. Biaya lahiran dibayarin juga? Semua, iya. Oke, begitu lahiran langsung diambil atau biarkan dulu menyusu dulu? Dia ke Jakarta. Jadi beberapa saat sebelum melahirkan, ibu ini tinggalnya di Jawa Tengah. Saya belum pernah kenal, belum pernah lihat ibunya. Dia datanglah ke Jakarta. Saya jemput dia di stasiun, karena kan kandungannya udah besar. Dan pada saat itu awal-awal pandemi. Jadi saya jemput dia di stasiun, saya bawa dia di rumah saya. Jadi dia di rumah saya sampai dengan anaknya melahirkan. Oh jadi dirawat sejak sebelum melahirkan? Iya, semuanya rata-rata. Sama ibu-ibunya dirawat loh. Oke. Sampai melahirkan, setelah melahirkan biarkan mendapatkan asih dulu dari ibunya? Nah setelah melahirkan, ibunya itu langsung namanya seorang ibu. Walaupun dengan kondisi, memang pada saat ekonominya saya tahu sekali. Dengan berat hati, dia langsung serahkan kepada saya. Dan ibunya langsung pulang. Asih mana? Enggak, enggak asih. Dia langsung susu formula. Oh. Dari situ langsung. Udah itu ibunya pulang tuh? Pulang. Kamu halaman? Dari situ diurus semuanya? Semuanya diurus. Itu yang ngasih nama segala macam? Saya semua. Oh. Jadi ibunya hanya titip, mbak. Titip ini anak saya, tolong dirawat. Terus Mbak Monica sempat nggak nanya? Ibu tahu dari mana kalau saya akan menampung? Itu sampai sekarang saya nggak pernah tanya. Dari orang ormasnya Mbak Monica pun enggak? Enggak. Karena saya udah terlanjur senang. Jadi apa yang saya inginkan kok Allah segampang itu ngasih itu. Tapi masing-masingnya ada track recordnya tercatat nggak? Ini anak siapa? Anak siapa? Ada. Kan aktenya semua nama orang tuanya. Oh. Makasih Ji. Makasih Ji. Jadi pada saat itu saya juga bilang bahwa saya mau ngurus anaknya. Iya. Tapi saya minta akte semua adalah nama ibu kadungnya dan nama bapaknya. Kalau ada bapaknya ada nama bapak. Kalau enggak ya ibu tunggal. Oh di akte kelahirnya nama orang tua? Nama orang tuanya. Bukan nama Mbak Monica. Tapi diurus dari begitu lahir sama Mbak Monica. Iya. Masya Allah. Nanti kalau dibacain ya saya. Salam surat al-ahzab. Ayat 4 dan 5. Karena tidak boleh memindah bin. Mengganti bin. Bin dan bintinya harus kepada orang tua aslinya. Masya Allah. Jadi kalau mengadopsi anak nanti jadi catatan yang penting dalam agama itu. Kita tidak bisa mengubah bapaknya selama bapaknya itu ada dan memang real. Kecuali kalau dia tidak diketahui. Nanti akan saya bacakan. Dan juga saya pengen tahu nih. Ini ceritanya dari si 12 anak yang lain skenario pasti akan berbeda dong. Iya. Nanti yang saya pengen tahu yang paling menarik. Atau mungkin yang paling menggugah hati segala macam. Dan lebih penting suka dukanya. Suka dukanya seperti apa. Tapi kita ngopin dulu boleh kali ya. Boleh. Silahkan. Silahkan. Silahkan.